Assalamualaikum semua, balik lagi di channel aku Di video kali ini aku mau nge-review Alphoskin Multi-Purpose Tinted Sunscreen Untuk kalian yang udah penasaran banget kayak gimana produknya, jangan skip video ini, tonton terus videonya sampai selesai ya Seperti biasa, aku mau ngingetin dulu ke temen-temen semua, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke temen-temen, jadi kali ini aku mau nge-review produk dari Alphoskin ini tuh Alphoskin Multi-Purpose Tinted Sunscreen untuk kemasannya tuh yang ini Oke temen-temen, jadi itu dia produknya pertama, aku mau ngebahas dari kemasannya dulu untuk kemasannya tuh kayak gini jadi untuk kemasan bagian luarnya itu dari packing dust gitu terus di bagian dalam kemasannya ini masih ada dustnya lagi kayak gini dan untuk produknya ini ada di bagian dalamnya nah ini dia produknya terus untuk kemasan bagian luarnya ini warnanya tuh kayak putih tulang gitu kayak broken white gitu itu cuma kayak rada-rada kecoklatan gitu terus ada warna-warna coklatnya juga di bagian tulisannya dan juga di bagian atasnya dan untuk kemasan dari produknya tuh kayak gini ini tuh menurut aku lucu banget kemasannya karena tuh produknya tuh sebenernya kecil banget gitu terus untuk bagian atasnya di bagian tutupnya ini tuh warna putih dan di bagian badan produknya ini warnanya kayak coklat-coklat muda gitu terus di bagian depannya ini tulisannya tuh warnanya putih terus tulisannya tipis gitu mungkin di kamera gak terlalu kelihatan nanti akan aku zoom aja untuk keterangan tulisannya terus di bagian belakang ini juga ada keterangannya gitu sorry ya temen-temen ya kalau misalnya kemasannya ini kayak udah warnanya tuh kayak udah luntur-luntur gitu terus kayak udah kena-kena lipstick gitu karena ini aku pake produknya ini udah lumayan lama juga mungkin ada sekitar 1 bulanan dan aku baru review sekarang nah untuk di bagian tutupnya untuk tutup kemasannya tuh kayak gini jadi tinggal ditarik aja kalau mau buka terus kalau mau nutup tinggal ditekan aja kayak gini nah untuk di bagian kemasan produknya ini tuh modelnya tuh botolnya tuh yang botol pump gitu jadi cara ngeluarin produknya ini tinggal ditekan aja dan untuk lubangnya ini tuh kecil banget jadi kalau misalnya kita ngeluarin produknya gitu gak takut keluarnya itu nanti akan banyak dan kebuang gitu jadi keluarnya tuh produknya dikit-dikit gitu untuk temen-temen yang mau tau keterangan expired date-nya ini ada di mana jadi untuk keterangan expired date-nya ini ada di bagian bawah kemasan packing dosenya di bagian sini dan juga kalau misalnya packing dosenya ini udah kebuang temen-temen juga bisa cek keterangan expired date-nya di bagian bawah kemasannya di sini oke sekarang langsung aja masuk ke produknya jadi untuk temen-temen yang belum tau produk ini tuh produk kolaborasinya di bagian sini tuh udah ada keterangannya jadi multi-purpose tinted sunscreen ini merupakan hybrid produk atau produk ini tuh bisa digunakan sebagai skincare dan juga makeup jadi produk ini bisa digunakan sebagai sunscreen dan juga bisa digunakan sebagai base makeup karena produk ini memiliki tint color jadi bisa membuat warna kulit kita ini lebih merata dan produk ini mengandung SPF 50 PA++++-nya ada 4 dan juga produk ini diperkaya dengan kandungan centella asiatica, BHA, niacinamide, dan juga vegan squelan oil yang bisa menghidrasi kulit dan mengurangi kerusakan kulit akibat sinar matahari mencerahkan dan menjadikan kulit halus, lembut, dan lembab tanpa membuat kulit jadi terasa berminyak gitu untuk temen-temen yang mau tau ingredients lengkapnya nanti akan aku tulis aja di description box temen-temen bisa cek aja terus produk ini tuh sebenernya punya 5 shade jadi untuk shadenya tuh ada sand, honey, medium, light, dan juga beige tapi aku pilih yang kira-kiranya tuh cocok sama warna kulit asli aku aku pilih yang shade medium oh iya temen-temen, jadi untuk produk ini tuh isinya 30 gram dan disini tuh juga udah ada keterangannya kalau produk ini tuh no animal testing dan produk ini udah teruji secara dermatologi non-comedogenic, fragrance free, water resistant, dan juga sweet proof dan pastinya produk ini udah halal dan juga udah terdaftar di POM-nya oke sekarang langsung aja aku mau tunjukin ke kalian untuk teksturnya oke jadi ini dia teksturnya jadi menurut aku teksturnya ini lebih mirip ke liquid foundation jadi teksturnya tuh nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu cair jadi ya mirip banget sih sama liquid foundation gitu malah menurut aku sunscreen yang teksturnya kayak gini tuh menurut aku jarang banget mungkin karena ini tuh bisa dipakai sebagai skincare dan juga sebagai makeup jadi ini tuh nggak kayak sunscreen kebanyakan gitu sih jadi dari warnanya juga menurut aku sih ini kayak foundation banget dan pada saat produk ini di blend ini tuh sebenernya sih terasa banget sih kalau produk ini tuh ringan banget jadi nggak berat gitu pada saat diaplikasiin ke wajah karena sebelumnya aku udah pake produk ini dan sejujurnya sih aku suka banget sama produk ini jadi nanti aku akan kasih tunjuk ke kalian aja pada saat aku aplikasiin produknya dan menurut aku produk ini sih nggak ada aroma-aroma yang mengganggu gitu karena sesuai klaimnya juga ini kan fragrance free sebenernya sih ada sedikit aroma mungkin ini aroma dari kandungannya aja jadi sesuai dengan cara penggunaan produknya jadi kita bisa pakai produk ini tuh setelah kita pakai rangkaian skincare di pagi hari jadi kita bisa pakai produk ini tuh 15 menit sebelum kita keluar ruangan atau pada saat kita terpaper sinar matahari gitu jadi kita bisa pakai produk ini tuh sebanyak 2 ruas jari supaya kulit kita tuh terlindungi secara maksimal oke sekarang langsung aja aku mau taruh produknya di 2 ruas jari aku oh iya temen-temen karena ini tuh teksturnya tuh kayak foundation gitu temen-temen bisa aplikasiin produknya ini bisa menggunakan jari atau bisa juga menggunakan beauty blender sekarang aku mau ratain produknya menggunakan jari aja oke temen-temen jadi ini aku udah aplikasiin di bagian sebelah kiri wajah aku jadi ini dia bedanya jadi yang udah di aplikasiin avoskin multi-purpose tinted sunscreen ini tuh jadi keliatan kayak lebih glowing gitu sebenernya sih aku liatnya ini tuh kayak gak pakai apa-apa ini tuh bener-bener samar banget warnanya sama warna kulit aku jadi ini tuh bener-bener masuk banget ke warna kulit aku jadi tuh bedanya tuh cuma kayak yang udah pakai tuh lebih keliatan glowing aja dibandingkan yang belum pakai oke temen-temen sekarang langsung aja aku mau aplikasiin sisa produknya ke seluruh wajah aku oke temen-temen jadi ini dia hasilnya setelah aku aplikasiin produknya ke seluruh wajah aku jadi tadi aku tuh pakai sebanyak dua ruas jari ini udah aku aplikasiin semua ke wajah aku jadi ini dia hasilnya mungkin kalau di kamera keliatannya tuh kayak kayak tebel banget gitu loh tapi aku sih disini ngeliatnya sih enggak ya jadi keliatannya tuh kayak beneran warna kulit aku gitu karena ini tuh warnanya bener-bener masuk banget sebenernya ke warna kulit aku cuma keliatannya tuh kayak agak lebih glowing aja gitu loh walaupun tekstur produk ini tuh mirip-mirip sama foundation menurut aku produk ini tuh ringan banget di wajah ini tuh aku berasanya kayak enggak pakai apa-apa gitu enggak terasa berat sama sekali jadi produk ini tuh bener-bener ringan padahal tadi tuh aku aplikasiinnya banyak banget sebanyak dua ruas jari gitu dan pada saat ngeblend tuh tadi kayak keliatan produknya tuh kayak banyak banget gitu kan di wajah tapi ini tuh bener-bener enggak terasa berat sama sekali pokoknya produk ini tuh bener-bener ringan sebenernya produk ini tuh bisa dipakai kayak gini aja tanpa menggunakan bedak lagi cuma ini sih menurut aku kalau dipakai kayak gini aja dia tuh kayak sedikit transfer gitu produknya jadi menurut aku lebih baik setelah pakai produk ini tuh dipakein loose powder lagi aja supaya produknya ini tuh keset jadi tuh kalau kesentuh-sentuh itu dia enggak transfer gitu biasanya setelah aku pakai produk ini ini tuh pasti akan aku pakai loose powder lagi supaya produknya ini enggak transfer-transfer gitu terus kalau aku lagi pakai produk ini terus aku lanjutin lagi ke penggunaan makeup aku ini tuh bener-bener bikin tampilan makeup aku tuh jadi kelihatan flawless gitu terus kayak makeupnya tuh kayak menyatu gitu kelihatannya tuh jadi bagus banget nanti aku akan coba pakein makeup terus nanti aku tunjukin ke kalian oh iya temen-temen jadi tuh aku pernah pakai produk ini pada saat aku mau jalan dan disana tuh aku renang gitu kan dan pada saat aku setelah selesai renang ini tuh makeupnya tuh masih stay gitu masih bagus banget bener-bener enggak ilang sama sekali jadi aku tuh setelah renang tuh masih bagus-bagus aja aku masih kelihatan kayak pakai makeup gitu jadi ini tuh bener-bener bagus banget sih supaya kalian enggak penasaran gimana sih hasilnya kalau setelah pakai produk ini terus dilanjutin ke penggunaan makeup jadi sekarang aku mau pakai makeup lengkap dulu setelah itu nanti aku akan balik lagi oke temen-temen jadi ini dia hasilnya setelah aku pakaiin loose powder menurut aku setelah dipakaiin loose powder wajah aku tuh jadi kelihatan kayak lebih flawless gitu jadi wajah aku tuh nggak kelihatan terlalu glowing banget tapi kelihatannya tuh malah jadi lebih flawless aku sih malah suka banget tampilan yang kayak gini jadi dipakaiin loose powder aja ini menurut aku sih udah cukup banget kalau misalnya kalian lebih suka tampilan makeup yang natural mungkin kalau kalian mau tambahin sedikit eyeshadow juga boleh-boleh aja pasti kelihatannya jauh lebih cakep banget oh iya temen-temen disini aku belum kasih tau harganya harganya jadi untuk harga avoskin multipurpose tinted sunscreen dengan isi 30 gram ini ini tuh harganya Rp189.000 menurut aku sih harganya lumayan mahal ya untuk aku dengan harga Rp189.000 ini ini sih sesuai banget sama harganya karena menurut aku kualitasnya sih bagus banget oke temen-temen jadi segitu aja dulu review dari aku tentang avoskin multipurpose tinted sunscreen kesimpulannya menurut aku produk ini tuh bagus banget cocok banget di kulit aku yang normal cenderung kering untuk kalian yang pengen cobain produknya pengen beli produknya kalian bisa cek aja di official store-nya avoskin di e-commerce e-commerce kesayangan kalian oke temen-temen jadi segitu dulu aja review dari aku semoga video ini bermanfaat dan juga membantu temen-temen yang lagi penasaran banget sama produk ini untuk temen-temen yang suka sama video ini temen-temen bisa klik like dan untuk temen-temen yang udah nonton tapi belum subscribe subscribe channel aku sekarang juga ya bantu aku supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya kalau temen-temen punya pertanyaan temen-temen bisa ketik aja langsung di kolom komentar di bawah atau temen-temen bisa DM aja ke instagram aku di atyurita__dewi oke temen-temen jadi segitu dulu aja terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton aku Dewi Yurita sampai ketemu di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati